Ya, kebutuhan kereta listrik untuk mengangkut lebih banyak lagi penumpang ini membuat pihak PT KI lakukan berbagai perombakan ya, Fik? Betul, Sheila. Dan salah satunya ini adalah para pembawa hasil bumi dari pinggiran Jakarta, kini tidak boleh lagi menaiki KRL. Sepintas tak ada yang aneh dari aktivitas bongkar muat hasil bumi di tempat ini. Sayur mayur selalu datang malam hari di Pasar Induk, Kampung Melayu dengan fasilitas mobil sewaan. Namun tidak seperti ini yang biasa terjadi beberapa tahun yang lalu, termasuk bagi Oding. Sudah lebih dari tujuh tahun ia berjualan sayur di Kampung Melayu dari Citaya Bogor. Namun baru beberapa tahun belakangan, ia menggunakan jasa mobil rental untuk mengangkut hasil buminya. Dulu ia adalah pelanggan setiap kereta listrik. Harga tiket yang murah jadi pertimbangan utama Oding kala itu. Namun sejak 2011, pemaku kereta api listrik mulai berbenah dan bersolek. Tak hanya para pedagang hasil bumi, pedagang asongan hingga pengamen jadi bagian yang tersingkir demi perubahan. Kini wajah peron stasiun tak lagi di silalulalang pedagang makanan tradisional. Jejaran gerai makanan cepat saji gesit menggantikan. Setiap kebijakan itu memang membawa konsekuensi ya. Ada yang pihak yang terfasilitasi lebih mudah dan dalam jumlah besar. Tapi juga ada sekelompok atau warga yang tersisi ya. Yang pasti transformasi wajah peron dan gerbong kereta listrik disambut baik para penumpang. Marketingnya itu sudah beda, lebih mudah lah, lebih cepat. Terus paling pas disampai kereta itu lebih bersih, lebih nyaman, lebih aman juga sama apa ya. Ya lebih dingin lah sekarang, nggak kayak dulu. Hmm, signifikan. Yang pasti dulu kan tidak ber-AC, kalau sekarang ber-AC. Terus kalau dulu tukang dagang boleh naik kan ke dalam kereta kan, kalau sekarang nggak boleh. Jadi lebih tertip, disiplin ya. Terus lebih nyaman deh, enak. Terus bersih gitu aja. Sekarang sudah terasa banget ya, dengan AC-nya mudah-mudahan ya, kedepannya akan lebih baik lagi. Berbagai perubahan, mulai dari yang paling krusial seperti ketepatan waktu serta keamanan kereta, membawa harum nama kereta listrik. Ada harga yang harus dibayar demi sebuah perubahan. Perbaikan fasilitas umum akutan barang akan bisa mengobati kecewa para pengangkut hasil bumi, yang tak lagi bisa menikmati nyamannya menyusuri rel di ibu kota. Anissa Fika Sari, Nugrahanto Margo, melaporkan untuk NET.